Kembali bertemu dengan Bu An, kali ini Bu An akan membahas konsep tentang himpunan untuk bagian yang pertama anak-anak, ini sesuai dengan permintaan anak-anak. Baik, Ibu mulai dari definisi himpunan. Himpunan adalah sekumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik sama atau terdefinisi dengan jelas. Contoh himpunan yaitu kumpulan nama hari dalam seminggu. Kumpulan nama hari dalam seminggu disebut himpunan karena anggotanya jelas yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Selanjutnya, contoh bukan himpunan. Kumpulan siswa yang pintar. Kumpulan siswa yang pintar. Definisi pintar ini tidak ada definisi yang jelas dan juga tidak ada batasan yang jelas antara pintar dan bodoh. Sehingga kumpulan siswa yang pintar ini bukan himpunan. Selanjutnya, Ibu jelaskan tentang anggota himpunan atau elemen himpunan. Suatu himpunan dinotasikan dengan huruf kapital misalnya A, B, atau C. Anggota himpunan dilambangkan dengan E, anak-anak seperti ini, dan bukan anggota himpunan dilambangkan dengan huruf E dicoret. Contoh, himpunan A beranggotakan 2, 3, 5, dan 7. 2 ini merupakan elemen himpunan A. Selanjutnya, 5 juga elemen himpunan A. 9 bukan elemen himpunan A, karena 9 tidak termasuk anggota A. Bisa juga kita tuliskan, anak-anak, Ibu beri contoh lainnya. Misalkan, 2 merupakan elemen dari himpunan yang beranggotakan 2, 3, 7. Ibu beri contoh lain, anak-anak. Misalkan, 6 ini bukan elemen dari himpunan yang beranggotakan 5, 7, dan 9. Selanjutnya, kalau dalam bentuk himpunan seperti ini, misalnya, 2 ini, himpunan dan bentuk himpunan seperti ini, ini bukan elemen. Ini salah, anak-anak. Karena ini dalam bentuk himpunan, ini salah apabila pernyataan ini salah. 2, 3, 7. Pernyataan ini salah, karena di sini angka 2 berbentuk himpunan, dan di sini menyatakan elemen. Pernyataan ini bukan pernyataan yang benar. Selanjutnya, himpunan kosong. Himpunan kosong ini apabila dituliskan merupakan elemen dari himpunan 1, 2, dan 3 seperti ini. Pernyataan ini juga salah, karena himpunan kosong ini berbentuk himpunan. Karena anggota himpunan itu bukan dalam bentuk himpunan. Selanjutnya, Ibu bahas tentang kardinalitas himpunan. Kardinalitas himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota suatu himpunan. Di sini Ibu beri contoh himpunan A, anggotanya 2, 4, 6, dan 8. Kardinalitas himpunan A adalah N, A, dinyatakan dalam N, A, anak-anak. Ini jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, sama dengan 4. Jadi N, A itu menyatakan jumlah anggota himpunan A. Baik, Ibu bahas tentang penyajian himpunan, anak-anak. Penyajian himpunan ada 3 cara. Cara yang pertama yaitu, dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Contohnya, himpunan B beranggotakan, ini Ibu beri penjelasan sedikit untuk himpunan ini dalam kurung-kurawal, anak-anak. Himpunan B beranggotakan 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Cara yang kedua, dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Ini himpunan B, himpunan yang di contoh yang pertama ini tadi, anak-anak. Ibu nyatakan dalam notasi pembentuk himpunan menjadi himpunan B beranggotakan semua X sedemikian sehingga X kurang dari 6 dan X elemen bilangan cacah. Jadi, X kurang dari 6 dan elemen bilangan cacah berarti anggotanya juga 0, 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya, cara yang ketiga, anak-anak. Cara yang ketiga, dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. B adalah himpunan bilangan cacah yang kurang dari 6. Bilangan cacah yang kurang dari 6 yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya, ibu bahas tentang himpunan kosong, anak-anak. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota yang dinotasikan dengan seperti angka 0 ini kita coret atau himpunan kosong. Kurung-kurawal tidak ada anggotanya. Contoh, himpunan kosong adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 2. Ini merupakan himpunan kosong, anak-anak, karena bilangan prima itu yang terkecil adalah 2. Jadi, tidak ada bilangan prima yang kurang dari 2. Selanjutnya, ibu bahas tentang diagram Venn, anak-anak. Cara menyajikan himpunan bisa dinyatakan dengan gambar atau diagram Venn. Diagram Venn dari himpunan, ini contohnya, anak-anak. Diagram Venn dari himpunan S atau semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A beranggutakan 1, 2, 3, 4 dan himpunan B beranggutakan 4, 5, 6, dan 7. Ini cara membuat diagram Venn sudah ibu jelaskan di sini. Anak-anak sudah ibu gambarkan, ibu tinggal menjelaskan saja. Ini ibu beri keterangan sedikit anak-anak tentang S yang ada di pojok kiri atas ini. Ini himpunan semestanya dinyatakan dalam S, anak-anak. Himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan dan dilambangkan dengan S. Lambangnya adalah S. Ini diagram Vennnya, anak-anak. S-nya ibu letakkan di kiri atas. Di sini ada himpunan A dan juga ada himpunan B. Langkah-langkah untuk mengisikan bilangan-bilangan ini ke dalam diagram Venn, anak-anak. Langkah pertama, ini ada himpunan A dan himpunan B. Kita cari dulu anggota himpunan A dan himpunan B yang sama. Kalau kita amati di sini, 4 merupakan anggota himpunan A, 4 juga menjadi anggota himpunan B. Maka kita letakkan pada irisan dari himpunan A dan B di sini. Di depan angka 4, jangan lupa diberi tanda noktah atau titik. Selanjutnya, ini sudah 4 kita isikan. Selanjutnya, himpunan A, anak-anak. Himpunan A di sini 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4-nya sudah ada. Selanjutnya, anggota himpunan B. 4, 5, 6, 7. 4 sudah ada di sini, sudah ada diirisan. Selanjutnya, 5, 6, 7. Jangan lupa, semuanya diberi noktah di depan. Ini himpunan A dan B sudah selesai. Selanjutnya, kita cari anggota himpunan semesta yang tidak termasuk anggota himpunan A dan B. Di sini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang belum termasuk adalah 8 dan 9. Maka, ini kita letakkan di luar. Jangan lupa diberi tanda noktah. Jadi, 8 dan 9 bukan anggota himpunan A atau anggota B. Tetapi, 8 dan 9 adalah anggota himpunan semesta. Lanjut, Ibu bahas tentang relasi himpunan anak-anak. Himpunan bagian atau subset. Himpunan bagian ini merupakan suatu himpunan yang menjadi bagian dari himpunan yang lain. Baik, ini Ibu gambarkan dalam diagram Venn, anak-anak. Di sini ada diagram Venn, di sini ada S, di sini ada yang kecil ini adalah himpunan A dan yang besar adalah himpunan B. Kalau kita amati, himpunan A ini menjadi bagian dari himpunan B. Maka, dinyatakan A adalah subset dari himpunan B. Tandanya seperti ini, anak-anak. Ini A subset dari B. Selanjutnya, di sini ada himpunan A, di sini ada himpunan B. Di contoh yang kedua dalam diagram Venn ini, anak-anak. Sebagian anggota himpunan A ini bukan anggota B. Ini berarti A bukan himpunan bagian dari B. A bukan subset dari B. Selanjutnya, di contoh yang ketiga, anak-anak, diagram Vennnya. Di sini B yang ada di dalam, selanjutnya A yang ada di luar. B, himpunan B ini menjadi himpunan bagian dari himpunan A. Sehingga, dinyatakan B subset dari A. Sedangkan A yang besar ini disebut dengan superset. A superset dari B. Ini apabila, contoh yang bawah, anak-anak, ini apabila ibu nyatakan, ibu nyatakan dalam angka atau dalam himpunan, bukan dalam diagram Venn. Misalnya, himpunan A ini beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5. Ini, himpunan yang beranggotakan 1 merupakan himpunan bagian dari himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, dan 5. Demikian juga dengan himpunan yang beranggotakan 3 dan 4 merupakan himpunan bagian dari himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya, himpunan yang beranggotakan 6 dan 7, bukan subset dari himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, dan 5. Karena 6 dan 7 tidak ada di sini, anak-anak. Selanjutnya, 5 dan 6, himpunan yang beranggotakan 5 dan 6, bukan subset dari himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, dan 5. Meskipun 5 ada, tetapi 6 tidak ada. Dan perlu anak-anak ketahui bahwa himpunan kosong ini selalu menjadi himpunan bagian dari suatu himpunan. Jadi, himpunan kosong merupakan subset dari himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini, ibu jelaskan sedikit tentang pernyataan yang benar dan salah, anak-anak. Misalkan di sini, 2 merupakan himpunan bagian dari himpunan yang beranggotakan 2 dan 4. Ini, pernyataan ini benar. Tetapi, kalau kita tulis 2 merupakan himpunan bagian dari himpunan yang beranggotakan 2 dan 4. Pernyataan ini salah. Selanjutnya, ibu jelaskan tentang himpunan kuasa, anak-anak. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan yang anggota. Anggotanya, himpunan-himpunan bagian dari A. Dilambangkan dengan PA. Banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan N kurung buka PA kurung tutup. Jika NA atau jumlah anggota A sama dengan P, maka N, P, A kurung tutup ini sama dengan 2 pangkat NA. Atau karena NA-nya diganti P, 2 pangkat P. Selanjutnya, contohnya, anak-anak. Ibu beri contoh. Misalkan saja, himpunan A beranggotakan 1, 2, dan 3. Banyak anggota A atau NA ada 1, 2, 3. Himpunan bagian dari A. Himpunan bagiannya adalah himpunan kosong, anak-anak. Selanjutnya, himpunan yang beranggotakan 1. Himpunan yang beranggotakan 2. Himpunan yang beranggotakan 3. Himpunan yang beranggotakan 1 dan 2. Himpunan yang beranggotakan 1 dan 3. Himpunan yang beranggotakan 2 dan 3. Dan, himpunan yang beranggotakan 1, 2, dan 3. Selanjutnya, himpunan kuasa A adalah PA. Ini, PA, anak-anak. Ini dalam kurung. Jangan lupa, ini kurung-kurawal. Anggota dari himpunan kuasa A ini, anggotanya adalah ini. Himpunan bagiannya ini, kita tulis semua. Kita pindahkan di sini. Ini, jadi, himpunan ini, anggotanya berupa himpunan. Selanjutnya, kita beri kurung-kurawal, kurung, tutup. Dan, banyaknya anggota ini, banyaknya himpunan kuasa ini. Anggota himpunan kuasa ini, banyaknya adalah NPA sama dengan 2 pangkat NA atau 2 pangkat P, anak-anak. Ini sama dengan 2 pangkat tadi, banyak anggotanya adalah 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kalau kita hitung, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk pembahasan himpunan selanjutnya, silakan tonton di video ibu yang selanjutnya, anak-anak. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.